bilang saja pada semua biar semua tahu adanya diriku kini sendiri gila ini lagu jadul banget tapi gua gak tahu ya lu ya gua i don't know with you guys pernah gak sih ngalamin putus atau diputusin dan kita ngerasa kayaknya bener-bener hidup kita sendiri dan bener-bener that's it main kelar gitu seakan-akan hidup lu gitu gua pernah gua pernah ngalamin diputusin dan sakitnya tuh oh man bukan cuma disini dimana-mana rasanya sakit dan gua inget waktu itu gua struggle luar biasa gua ngerasa terluka dan kesepian luar biasa dan gua rasanya gak tahu mesti gimana tapi hari ini looking back sama apa yang pernah gua alamin dulu mungkin ada 3 tips yang bisa gua kasih ke temen-temen semuanya kalo ngalamin diputusin atau baru mutusin atau baru jadi sendiri lagi setelah sekian lama dalam sebuah relationship nomor 1 Tuhan Yesus tau gimana rasanya ditinggal Tuhan Yesus tau gimana rasanya bahkan dia dihianati oleh muridnya dia diserahkan kepada orang-orang yang sebel sama dia yang benci sama dia orang-orang farisi bangsa romawi sehingga dia sampai ke titik dimana dia dihianati ditinggalkan sendirian dan dia disaling so 1 Tuhan Yesus tau perasaan kita kayak gimana Tuhan Yesus tau gimana perasaan lu waktu lu harus dijalankan hidup ini dan berasanya sendirian nomor 2 hanya satu-satunya dia Tuhan Yesus yang gak pernah ninggalin kita kalo semua orang ninggalin kita kalo kita ngerasa kita sendirian sekalipun gua mau kasih kabar baik buat lu semuanya Tuhan Yesus gak pernah ninggalin lu lu mungkin ngerasa hari ini sendirian lu mungkin ngerasa kesepian tapi deep deep down in your heart Jesus is there to be with you and to strengthen you menghibur lu menguatkan lu setiap saat yang nomor 3 jangan takut oke this is not the end of the world kenapa? karena Tuhan punya janji ke kita semuanya bahwa dia punya rancangan namanya sejahtera buat kita semuanya maka kalo hari ini kita ngerasa sendirian kita ditinggal jangan takut Tuhan udah punya rencana yang lebih baik buat hidup kita jangan khawatir jangan putus asa kenyataan bahwa hari ini lu sendirian tidak mengubah atau membatalkan rencana Tuhan bahwa apa yang ada di depan lu adalah apa yang baik, apa yang sejahtera, apa yang penuh harapan, apa yang happy, apa yang meaningful, apa yang oke banget bersama dengan Tuhan jangan takut You're not long Goding so you are you